Dewi kebuang hitam jilid 24. Itulah teriakan tipuan. Dengan teriakannya ini seolah-olah menteri itu menyatakan kioklan ada di dalam, padahal gadis itu sedang mengambil pangeran yang diculitnya dan keluar. Yang tinggal hanya Hang Lok dan menteri itu tentu saja mendengar teriakan sutenya. Hang Lok sedang lenggut-lenggut ayam menikmati. Araknya, terkejut dan mengerutkan kening ketika mendengar kedatangan Mei Hong. Dan ketika dia berkelebat dan keluar menemui sutenya ternyata sutenya sudah bergebrak bersama Mei Hong, mengeroyok bersama putranya, Giam Hing. Su Heng, bantu kami. Bocah ini kuat benar. Hang Lok mengangguk. Memang dia melihat sutenya terdersak, berdua bersama Giam Hing selalu terpental bertemu kaki Mei Hong. Tongkat mereka itu seolah tak ada gunanya dan Giam Hing bahkan menjerit ketika tongkatnya membalik, mengena dan menghantam kepalanya hingga benjut. Dan ketika pemuda itu bergulingan sementara Seng Ayah menahan rangsekan Mei Hong maka ayahnya juga mengeluh ketika sebuah putaran kaki tiba-tiba nyelonong dan tepat mengenai punda ayahnya. Des! Giam Lun berteriak menahan sakit. Pundaknya serasa terbakar dan menteri itu bergulingan. Mei Hong mengerahkan sinkang naga apinya dalam tendangan siusien itu, tentu saja lawan tak kuat dan terlemparlah menteri itu. Dan ketika Mei Hong membentak dan berkelebat mengejar tau-tau Hang Lok berseru keras menyerangnya, dengan botol araknya itu. Bocah, tahan serangan-seranganmu. Mei Hong menangkis. Dia terpaksa menghentikan gerakannya di tengah jalan, kaki terangkat, dan botol arak itu pun bertemu sebuah tendangan. Dan ketika botol pecah karena Mei Hong mengerahkan delapan bagian tenaganya maka Hang Lok terkejut dan menteri itu melempar tubuh bergulingan. Perang. Menteri ini kaget. Dia mengumpat namun sudah melompat bangun, di sana sutenya juga berteriak dan marah menerjang lagi. Dan ketika Giam Hing juga berseru keras mengeroyok bersama ayahnya maka gadis ini menghadapi tiga lawan sekaligus yang tidak main-main. Hantam. Pergunakan pukulan-pukulan keras, Su Heng. Kerahkan semua, kepandainmu dan biar aku mainkan kuai tungjing liong sin hoat. Benar, keterobohkan gadis ini, Su Pek, Pak De. Kalian berdua di depan biar aku di belakang Giam Hing. Yang paling lemah juga berseru dengan licik. Disuruh di depan tentu saja dia tidak berani. Nanti dia terlempar lagi dan salah-salah tak dapat bangun. Kaki Mei Hong terlampau ampuh buatnya, kaki itu seperti tangan saja karena dapat ditekuk atau dilipat, dilonjorkan dan tahu-tahu sudah menendang lurus. Dan karena sebelumnya pemuda ini sudah kalah dan merasakan kelihayan Mei Hong maka dia minta di belakang sementara ayah dan Su Peknya disuruh menyerang di depan. Hektometer, kau siluman licik, Giam Hing. Boleh coba-coba di belakang dan awas hati-hati terhadap serangan ku Mei Hong tak takut, sudah berkelebatan dengan kakinya dan Menteri Hang Lok sudah menyambar botol araknya yang baru. Menteri ini menyimpan beberapa botol arak kalau yang pertama habis, dia terkejut tapi juga penasaran oleh tendangan Mei Hong tadi. Dan ketika dia juga berkelebatan sementara Sutenya sudah mainkan Kuai Tung Jing Leong Sin Hoat dengan tongkat menderu-deru. Maka pertandingan hebat segera terjadi di sini, dua tokoh Magada mengeroyok seorang gadis, masih dibantu Giam Hing. Plak des-des. Mei Hong tak pernah terhuyung. Tongkat atau pukulan yang menyambar-nyambar selalu dihadang kakinya itu, sepasang kaki gadis ini bermain cepat hingga memukul setiap serangan yang datang. Permainan kaki ini demikian hebat hingga Hang Lok dan Sutenya kagum, mau tak mau mereka memuji, meskipun juga mengumpat. Tapi ketika pertandingan berjalan sengit dan Mei Hong sedikit tertahan oleh majunya Menteri Hang Lok tiba-tiba Cien Hang muncul dan berkelebat datang. Hi, kau sudah duluan di sini, Mei Hong. Mana ke labang hitam? Hang Lok terkejut. Mei Hong sendiri girang karena bantuan datang, tidak seperti menteri ini yang berubah mukanya melihat kedatangan Cien Hang. Ini juga musuh berat, pemuda itu memiliki Louis Kong cat dan pukulan penolak gunturnya itu ampuh. Dulu di tengah peperangan yang dahsyat dia dan Sutenya tak dapat menghadang pemuda ini. Maka begitu pemuda itu berkelebat datang dan menemukan persembunyian mereka maka Hang Lok berteriak pada Sutenya agar masuk ke Guha, dalam bahasa Urdu. Kau pindahkan Hou Tai Jin. Biar aku di sini menghadapi mereka. Giam Lun mengangguk. Tapi belum dia keluar tiba-tiba puteranya mendahului, juga dengan bahasa Urdu. Tidak, aku saja, Ayah. Aku paling lemah dan kalian berdua yang menghadapi dua orang ini dan tidak menunggu jawaban boleh atau tidak. Tidak tiba-tiba Giam Hing sudah berkelebat dan keluar dari pertandingan, langsung meloncat ke dalam Guha dan Mei Hong terkejut. Dia tak tahu apa yang dibicarakan tadi, supek dan keponakannya memakai bahasa sendiri. Tapi mengerti bahwa menteri Hu ada di dalam tiba-tiba dia berseru pada Cien Hang agar menangkap Giam Hing. Cegat pemuda itu, Hu Tai Jin ada di dalam. Cien Hang terkejut. Sebenarnya dia hendak membantu Mei Hong menghadapi dua tokoh Magada ini, ingin menyelesaikan pertempuran meskipun melihat Mei Hong tidak terdesak. Tapi mendengar bahwa Hu Tai Jin ada di dalam dan rupanya pemuda itu mau membunuh atau mencelakakan Hu Tai Jin. Maka Cien Hang berkelebat dan langsung menyambar punggung pemuda itu. Giam Hing, tunggu dulu. Namun Hang Lok membentak. Melihat Cien Hang bergerak dan mau menangkap Giam Hing tiba-tiba menteri ini meninggalkan Mei Hong, melesat dan botol araknya menghadang. Dan karena Cien Hang tak menduga Namua tetap waspada maka dia bertelit dan berjuakir balik menangkis. Plak. Botol arak itu melenceng. Sang menteri membentak lagi dan Cien Hang yang melayang turun sudah diserang bertubi-tubi, cepat dan beringas dan menteri ini coba mencegah lawannya memburu Giam Hing. Tapi ketika Giam Hing lari ke dalam dan mau memindah Hu Tai Jin, yang disangka masih pingsan tiba-tiba pemuda itu lari balik dan keluar Guha, berteriak-teriak. Hu Tai Jin sadar, dia sudah bangun. Hang Lok dan Giam Lun terkejur. Giam Hing sendiri sudah lintang pukang keluar Guha, mukanya pucat dan jelas pemuda itu ketakutan. Dan ketika mereka terbelalak dan memandang ke dalam ternyata benar saja menteri itu sudah terhuyung berdiri di sana. Bocah si Giam, kemarilah. Ku bekuk kau. Menteri Hu Kang di mulut Guha. Menteri ini ternyata sudah siuman dan Hang Lok terkejut, tak mengerti bagaimana tawanan yang pingsan itu hidup kembali. Dia telah melakukan totokan dan menurut perhitungannya Hu Kang akan sadar 4 jam lagi, di mana waktu itu totokan akan pulih sendiri tapi sebelum itu tentu dibuat tak berdaya lagi. Pendeknya, tanpa bantuan seseorang tak mungkin menteri itu lepas. Dan ketika dia terbelalak dan kaget serta kacau maka sebuah bayangan berkelebat dan Bun Hwee muncul di situ, dari dalam Guha. Mei Hong, Kio Klan tak ada di sini. Adikku pangeran tak bersama Hu Tai Jin. Tahulah menteri Hang Lok. Tiba-tiba dia sadar bahwa kiranya Bun Hwee itulah yang membebaskan menteri Hu Kang. Rupanya mereka lengah dan tak melihat kedatangan pemuda yang masuk dan menyelinap di dalam Guha. Mungkin di saat mereka terlibat pertandingan dengan Mei Hong. Memang mereka bertiga keluar semua dan tak ada yang menjaga. Bun Hwee mempergunakan kesempatan itu dan tentu saja menteri ini marah. Dan ketika dia membentak dan menekan Chien Hang tiba-tiba sutenya di sana berseru agar mereka kabur. Su Heng, bocah-bocah ini kurang ajar. Kita gagal, sebaiknya pergi. Hang Lok mendelik. Kalau tak melihat bahwa lawan demikian kuat dan percuma menghadapi mereka barangkali menteri ini akan menolak dan tak mati. Tapi karena lawan memang kuat dan Hou Tai Jin yang menjadi tawanan mereka juga lolos dan sudah bebas. Maka Hang Lok mengeluh ketika sutenya sudah mendahului, berjungkir balik meninggalkan Mei Hong dan botol araknya juga terpental bertemu Chien Hang. Semangatnya jadi goyah dan menteri itu kecewa. Dan ketika sutenya meledakan granat dan menyuruh dia pergi maka menteri ini akhirnya melengking dan memutar tubuh. Baiklah, nanti bertemu lagi, Chien Hang. Kau memang gagah dan kepandayanmu tinggi. Wut-wut Seng Menteri meninggalkan pertandingan, berjungkir balik dan lenyap dari tempat itu. Chien Hang berteriak namun Seng Menteri berlindung di balik ledakan granat. Asap tebal itu menghalangi pandangan dan lenyaplah orang-orang itu. Dan ketika Chien Hang tertegun namun Mei Hong di sana berteriak marah. Ternyata gadis ini mengajak mengejar memperingatkan pangeran yang diculik itu. Kejar, Seng pangeran cilik masih di tangan musuh. Kita tangkap mereka. Chien Hang sadar. Tiba-tiba dia ingat bahwa pangeran itu belum ditemukan, yang baru dibebaskan barulah Menteri Hu Kang dan Menteri Tampak Loyong. Rupanya pengaruh totokan belum putih benar namun Seng Menteri mengangguk. Hu Tai Jin berseru bahwa kata-kata Mei Hang benar. Maka begitu gadis itu berkelebat dan mengejar lawan-lawannya mendadak Menteri ini pun terhoyung menggerakkan kakinya. Benar, Seng pangeran belum tertangkap. Chien Hang, kita kejar mereka itu dan cari si kebuang hitam. Chien Hang mau bergerak. Tapi belum dia bergerak tiba-tiba Bun HWI berkelebat di sampingnya. Chien Hang, sebaiknya kau dampingi Menteri Hu Kang. Biar aku mengejar Mei Hang dan bersama gadis itu. Baik, Chien Hang tertegun. Mari, Hu Tai Jin. Kau bersama aku dan kita sama-sama mencari musuh, kita. Menteri Hu tak menolak. Sendirian saja memang masih berbahaya baginya, tenaga belum pulih semua dan si kebuang hitam itu hebat. Maka begitu Chien Hang menemaninya dan Bun HWI berkelebat mendahului maka Menteri ini pun disambar Chien Hang diajak pergi. Tanda bintang. Apa? Lepas begitu Kyok Lan tertegun mendengar laporan dua pembantunya. Giam Lun dan Su Hengnya ternyata bertemu dengan gadis ini dan menceritakan apa yang terjadi, bahwa Hu Kang lepas dan tiga orang muda yang hebat itu datang menolong, menemukan tempat persembunyian mereka dan kini mereka melarikan diri, sekalian mencari gadis itu agar tidak kembali ke Guha. Kyok Lan terkejut dan juga marah. Dan ketika dia mendelik dan berapi-api mengepalkan tinju maka pangeran cilik yang ada di pondongannya dipencet. Baiklah, kita jebak mereka, Tai Jin. Kalian berdua ke ngarai hitam. Kalian tahu di mana tempat itu, bukan? Hektometer, tempat yang curam itu, kelambang hitam? Benar, kalian ke sana. Aku akan berputar dan menuju ke tempat itu. Kalau kita harus mampus maka bocah ini kita lempar ke bawah dan biar mati dulu. Hang Lok tertegun. Sang menteri nampaknya ngeri, alis berkerut dan diam-diam ia mengeriling anak laki-laki di pondongan Dewi kebuang hitam itu. Anak ini ketakutan dan pucat, tak dapat bicara namun dapat mendengar semua percakapan itu. Dan ketika dia menghela nafas dan tak dapat menolak maka sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat dan Hang Siu muncul. Ayah, kau harus kembali ke Magada. Semua terkejut. Pagi telah tiba dan Hang Siu tampak cemas memandang ayahnya itu muncul dan berkelebat dengan tubuh terhuyung. Langkahnya gontai dan rupanya pemuda ini menderita tekanan, dia marah dan melotot memandang Kyok Lan, si Dewi kebuang hitam itu. Dan ketika ayahnya terkejut dan belum dapat bicara apa-apa maka Hang Siu juga memandang pamannya dan berseru. Paman, kau pun harus kembali ke Magada. Dewi kebuang hitam ini bukan junjungan kita. Diam ayahnya tiba-tiba membentak. Ini urusan kami sendiri, Hang Siu. Kau sebaiknya pergi atau ikuti jejak ayahmu. Hektometer, Kyok Lan, Dewi kebuang hitam itu mendengus. Apa yang dikatakan ayahmu betul, Hang Siu? Lebih baik kau bergabung bersama kami. Seperti aku Giam Hing tiba-tiba muncul, terengah mengejar atau menyusul ayahnya tadi. Kita semua tak mungkin kembali ke negeri sendiri, Hang Siu. Hanya hukuman dan siksaan yang kita dapat. Hektometer, kau pantas dihukum Hang Siu membentak. Berapi api memandang saudaranya itu. Kau merusak dan menghamili putri-putri raja, Giam Hing. Seri Baginda telah mengutus Yu Supek untuk mencari dan menangkapmu. Giam Hing terkejut. Seng ayah juga terkejut dan lain-lain juga, terbelalak. Kata-kata yang diucapkan Hang Siu ini bagai sengatan ular berbisa yang tajam, menyengat dan menyentak semua orang. Tapi ketika Giam Hing tertawa dan menjengat Hang Siu ternyata pemuda ini malah membalik, berkata dengan tenang. Hang Siu, kau hanya mendengar kabar burung, atau mungkin kau iri kepadaku karena memang beberapa putri Seri Baginda Uruga tak jatuh cinta kepadaku. Hektometer, tak usah memancing permusuhan di saat seperti ini, Hang Siu. Betapapun aku tak marah dan dapat memaklumi kebingunganmu. Keparat, siapa bingung? Aku muak mendengar sepak terjamu, Giam Hing. Juga ayahmu yang tak tahu malu. Kalian berdua menjebak ayahku dan merendamnya dalam lumpur kekotoran dan Hang Siu yang membentak serta marah menerjang maju. Tiba-tiba sudah menyerang dari menghantam Giam Hing. Tidak banyak bicara lagi dan Giam Hing tentu saja terkejut. Di depan begitu banyak orang Hang Siu berani menyerangnya, padahal di situ ada ayahnya dan Dewi Kebuang Hitam, yang tentu tak akan membiarkan pemuda itu berbuat sesukanya. Dan ketika benar saja dia mengelak namun Hang Siu masih mengejar dan melepas pukulan bertubi-tubi maka ayahnya dan Dewi Kebuang Hitam berseru hampir berbareng, sama-sama membentak. Hang Siu, tahan. Jangan berkelahi. Namun Hang Siu tak mau dengar. Dengan licik tiba-tiba Giam Hing bersembunyi di balik bunggung ayahnya, berlindung. Tentu saja Hang Siu berhadapan dengan ayahnya itu dan Giam Hing berharap Hang Siu tak kerani menyerang. Tapi ketika lawannya itu tak peduli dan menyerang ayahnya agar minggir memberikan Giam Hing maka Giam Tai Jin membentak dan menangkis serta langsung mencengkeram pemuda itu, membantingnya. Hang Siu, jangan kurang ajar. Berani benar kau menyerang susyokmu. Beruk dan Hang Siu yang mengaduh serta menggeliat di tanah tiba-tiba merintih tak dapat bangun, dibanting demikian kuat dan Hang Lok tentu saja marah. Hang Siu, anaknya, dibanting begitu saja di depannya, di depan hidung seng ayah. Dan ketika anaknya menggeliat dan mengeluh menahan sakit tiba-tiba Hang Lok berkelebat dan tau-tau mencengkeram serta membanting Giam Hing pula, hal yang tak diduga pemuda itu. Nah, kau juga, Giam Hing. Rasakan dihajar bantingan seorang paman. Beruk Giam Hing mengaduh, menggeliat merintih di tanah dan tak dapat bangun. Dua pemuda itu sama-sama melotot dan terbanting di tanah, muka hampir berhadapan. Hang Lok telah membuat keadaan menjadi satu-satu, mendengus dan mengerling sutenya. Dan ketika Giam Loon terkejut dan terbelalak melihat anaknya dibanting maka menteri ini membenta dan berkelebat berhadapan dengan Su Hingnya itu, marah. Su Hing, kau terlalu. Kau menghina aku. Hektometer, siapa menghina? Hang Siu kau banting, sute. Dan aku juga membalas membanting anakmu. Sudah adil. Tapi Giam Hing tidak menyerangmu, Hang Siu menyerangku. Sama saja. Urusan anak seharusnya dengan anak, sute, yang tua tak perlu ikut campur. Tapi telah menyalahi peraturan itu. Keparat, kalau begitu kau menantang aku, Su Heng. Aku tak takut dan mari kita bertempur namun ketika Giam Tai Jin hendak menyerang Su Hengnya dan ayah serta anak terlibat pertikaian sengit tiba-tiba Kyok Lan membentak mereka, berkelebat di tengah-tengah. Giam Tai Jin, Tan Tai Jin, berhenti. Kalian sama-sama pembantuku dan tak boleh bertempur. Siapa melanggar makaku anggap dia melawan. Giam Lun tertegun. Kalau saja Su Hengnya tidak berpihak kepada Dewi Kebuang Hitam ini barangkali tidak akan menyerang gadis itu, mengeroyuknya bersama Giam Hing. Kalau perlu memujuk Su Hengnya agar merobohkan gadis ini. Mereka tokoh-tokoh Magada yang kini menjadi pembantu seorang gadis ingusan. Tolol. Tapi karena Su Hengnya berpihak pada gadis itu dan Kyok Lan atau Dewi Kebuang Hitam ini juga lebih dekat dengan Su Hengnya daripada dirinya maka menteri ini menahan diri dan mundur dengan mata melotot, menolong puteranya dan Hang Lok di sana juga mundur, menarik napas dalam dan membangunkan anaknya. Dan mereka sama berdiri lagi dan Hang Siu dicengkeram ayahnya maka Dewi Kebuang Hitam itu berkata, dingin namun tegas. Dalam saat seperti ini tak boleh siapapun berkelahi. Yang melanggar akan kubunuh. Kalian sebaiknya pergi ke Ngarai Hitam dan tunggu aku di sana lalu, melihat semuanya mengangguk kecuali Hang Siu gadis ini berkata lagi. Sekarang kalian pergi. Giam Tai Jin harap lebih dulu dan Tan Tai Jin di belakang. Giam Lun mengangguk. Tanpa banyak cakap lagi tiba-tiba ia menyambar puteranya, berkelebat dan pergi ke Ngarai Hitam. Dan ketika ayah dan anak sudah lenyap di sana dan Hang Lok dipandang gadis itu maka menteri ini pun menenggak araknya dan berkelebat pergi, menyambar Hang Siu. Baik, ku tunggu kau di sana, Pang Chu. Cepat dan mari kita selesaikan urusan. Ini. Kiyok Lan puas. Setelah dua pembantunya dapat dibujuk dan masing-masing mampu menahan diri maka dia pun bergerak, kaki menotol tanah dan tiba-tiba tubuhnya lenyap ke kiri. Dia berputar ke Ngarai Hitam, tidak seperti dua pembantunya yang berjalan lurus. Tapi ketika ia mengerahkan ginkangnya dan terbang meluncur seperti siluman mendadak di tengah jalan ia mendengar suara pertempuran. Bun HWI, kau jaihanam keparat. Aku tak tahu menahu di mana pangeran adikmu itu. Hektometer, bohong. Kau dekat dengan Kiyok Lan, Yokeng. Kau pasti tahu dan sengaja tak memberitahu. Hayo beritahukan padaku atau kau terpaksa ku robohkan. Keparat, boleh robohkan aku, Bun HWI. Kau bunuh pun aku tidak takut dan Kiyok Lan yang tertegun melihat pertandingan itu segera mengerutkan keningnya melihat Bun HWI mendesak Yokeng, dua-tiga kali menampar pemuda itu dan Yokeng terpelanting. Putera menteri Yonaga itu memang kalah kalau menghadapi Bun HWI. Tapi karena dia tahan pukul dan selalu bangun lagi kalau terbanting atau terlempah maka Bun HWI kagum juga meskipun mendongkol, tidak mengerahkan semua tenaganya karena dia tak mau membunuh pemuda itu. Yokeng tiba-tiba menjadi seorang pemuda yang menarik baginya, menarik namun juga mengetarkan. Masih ternih yang ditelinganya akan pengakuan cinta pemuda itu terhadap Kiyok Lan, betapa dengan sungguh-sungguh dan berani mati pemuda ini membelah Kiyok Lan, melindungi dan memusuhinya habis-habisan. Bahkan Mi Hong pun diserangnya dan dimusuhi habis-habisan, meskipun pemuda itu harus jatuh bangun. Dan ketika pertandingan berjalan cepat dan Yokeng bertahan serta memaki-maki lawannya maka Bun HWI gemas menerima pukulan pemuda itu. Yokeng, kau tak dapat menang. Lihatlah, kau akan ku lempar. Benar saja, Yokeng mengeluh dan terlempar ketika dorongan Bun HWI menolak balik pukulannya. Pemuda ini bangun berdiri dan menyerang lagi, ditangkis dan terlempar lagi. Dan ketika hal itu terjadi berulang-ulang dan Kiyok Lan kasihan tiba-tiba gadis ini mau menolong tapi teringat bahwa ia harus kengarai hitam. Maka tertegun dan tak jadi keluar tiba-tiba gadis itu berbisik, mengerahkan Kiyok Lan ingjip gitnya, ilmu mengirim suara dari jauh. Yokeng sebaiknya kau kengarai hitam. Biarkan Bun HWI mengejarmu dan kita jebak dia di sana. Yokeng tiba-tiba girang. Suara Kiyok Lan menyusup di telinganya dan tentu saja dia kenal, berteriak tapi tiba-tiba dia bingung, tak tahu di mana ngarai hitam itu. Tapi ketika Kiyok Lan berbisik lagi dan berkata bahwa dia harus ke kanan dan belok ke kiri maka tiba-tiba pemuda itu meloncat dan melarikan diri. Hei, kau mau ke mana Bun HWI membentak, tentu saja terkejut dan mengejar. Bun HWI tak tahu bahwa Yokeng kini mengikuti suara Kiyok Lan, dia sedang dituntun untuk menuju ke ngarai hitam. Dan ketika pemuda itu melarikan diri dan sering berhenti sebentar kalau Bun HWI menyerangnya maka heranlah Bun HWI ketika pemuda ini menuju ke sebuah ngarai, lembah yang curam dan di atas sana terdapat sebuah air terjun. Yokeng terus melarikan diri sambil menerima serangan-serangannya jatuh bangun namun meloncat lagi untuk meneruskan larinya. Bun HWI mengerutkan kening dan tentu saja curiga. Pemuda ini dikenalnya bukan sebagai seorang pengecut, bahkan gagah dan berani mati. Dan ketika pemuda itu tiba di air terjun dan napas sudah memburu memaki-maki Bun HWI mendadak sebuah pukulan Bun HWI ditangkis sebuah bayangan yang berkelebat menolong pemuda itu. Bun HWI, kau hadapilah aku duk. Bun HWI mencelat berjungkir balik. Sungguh tak diduga tiba-tiba muncul seorang gagah berusia 45 tahunan, gagah dan tadi menangkis pukulannya. Dan karena Bun HWI tak pernah mengerahkan segenap tenaganya dalam menyerang Yokeng maka tentu saja dia dibuat terpekik dan kaget ketika sesosok bayangan berkelebat, langsung menerima pukulannya dan sebuah daya tolak yang besar membuat dia terlempar jauh di udara namun Bun HWI cepat berjungkir balik dan berteriak tertahan. Dan ketika dia melayang turun dan berhadapan dengan laki-laki itu maka Bun HWI tertegun mengenal siapa yang datang. Menteri Honaga. Seruan itu cukup. Laki-laki gagah ini mengangguk. Yokeng bangkit berdiri dan girang di sana, berteriak memanggil ayahnya. Dan ketika pemuda itu melompat terhuyung dan kaget tapi gembira maka pemuda ini berseru. Ayah, Bun HWI menghinaku berkali-kali. Dia merendahkan kepandayan yang ku dapat dari Miu. Harap hajar dan bunuh pemuda ini. Hektometer, aku tahu, Seng Menteri mengerotokan buku-buku jarinya. Aku sudah melihat semuanya yokeng, mundurlah. Bun HWI berdetak. Setelah sekian lama tak bertemu menteri ini tahu-tahu sekarang berhadapan dan jumpa di bawah air terjun tiba-tiba Bun HWI terkejut. Menteri ini adalah orang paling lihai setelah pendekar sakti Handluwa, tokoh nomor satu di pemerintahan Magada setelah raja sendiri, pandai dan cerdik serta kepandainya tinggi. Memiliki HWI Liong Sin Kang dan dia benar-benar berhadapan dengan seorang lawan tangguh. Dan ketika Bun HWI tertegun dan terbelalak memandang Seng Menteri maka berkelebatlah dua bayangan dan berturut-turut Giam Taijin serta putranya muncul, langsung mengepung. Hihi, bagus, Su Heng. Kirmnya kau datang dan menangkap bocah ini. Mari ku bantu, dia juga berhutang kepada ku. Benar, Bun HWI sombong dan congkak, supek. Kau dihinanya berkali-kali lewat Yokeng. Katanya ilmumu itu tak mutu dan rendah Giam Hing yang menyeringai di samping ayahnya menambahi. Pemuda ini berkedip dan gembira, memandang supeknya tapi tiba-tiba Menteri Honaga berkilat matanya, memandang pemuda itu dan Giam Hing tergetar, surut selangkah. Dan ketika Menteri itu mendengus dan matanya tajam memandang Giam Hing maka sebuah jawahan dingin membuat Giam Hing bergidik. Giam Hing, kau dan ayahmu harus kembali ke Magada. Kebetulan sekali kalian berdua muncul di sini. Sri Baginda ingin bertemu denganmu dan menanyakan beberapa hal. Haha, tak usah bicara yang lain Giam Taijin, Seng ayah, tiba-tiba menenangkan putranya. Urusan sekarang adalah menyelesaikan Bun HWI ini, Su Heng. Yang lain-lain dapat dibicarakan belakangan dan ku bantu kau. Tidak, Seng Menteri berkat tamarah. Bun HWI bagianku, Sute. Kau mundurlah dan jangan ikut campur. Ah, kalau kau terdesak. Aku ingin bertempur mati hidup dengan pemuda ini, Sute. Kau mundurlah dan sekali lagi jangan ikut campur. Giam Loon atau Giam Taijin terkejut. Bentakan penuh wibawa dari Su Hengnya itu membuat ia mundur, tak terasa menjadi gentar dan ngeri. Su Hengnya mau bertempur mati hidup, berarti ini sebuah keputusan dan dia terkejut. Maklum bahwa Su Hengnya marah besar dan sedang menahan-nahan kemarahannya itu. Giam Loon tak tahu bahwa banyak persoalan telah membuat Menteri ini marah. Pertama tentang kegagalannya mempertahankan negeri, ketika pecah perang dengan Tiongkok. Kedua tentang perbuatan Giam Heng, yang merusak dan menghamil-hamili putri-putri istana. Dan ketika semuanya itu masih ditambah pertikaiannya dengan handawa untuk masalah Mei Heng. Maka geram dan rasa marah di hati Menteri ini bertumpuk, dipendam-pendam dari kemarahannya terhadap Bun Hwi besar sekali. Tak kalah besar dengan kemarahannya melihat perbuatan Giam Heng, sepak terjang yang membuat Menteri itu malu. Maka begitu ayah dan anak ada di situ sementara Bun Hwi juga membuat putranya jatuh bangun maka Menteri berkata dan menetapkan bahwa dia bertempur mati hidup. Bun Hwi, kau berhutang banyak kepada aku. Sekarang bayarlah hutangmu dan mari kita selesaikan ini. Hektometer, Bun Hwi mengerutkan, kening. Aku tak merasa berhutang apa-apa kepadamu, Yotaijin, Menteri Yoh. Coba jelaskan hutang apa saja yang kau sebutkan itu. Kau menyerang Magada. Itu bukan salahku Bun Hwi menangkis, memotong. Yang menyerang duluan adalah kau, Taijin. Aku hanya membela dan melindungi negeriku. Hektometer, aku tak peduli jawabanmu, Yonaga tak menggubris. Yang jelas kau telah membuat aku malu di depan banyak orang, Bun Hwi, dan itu penghinaan bagiku. Aku sekarang telah meletakkan jabatan gara-gara kau. Bun Hwi terkejut. Yotaijin, omonganmu aneh. Urusan itu urusanmu sendiri, kenapa harus marah-marah dan menimpakannya kepadaku? Kau meletakkan jabatan atau tidak aku tak mau campur, Taijin. Itu urusanmu dengan Raja. Hektometer, yang lain tentang temanmu Meihang itu, Menteri ini melanjutkan, juga tak menggubris. Temanmu membuat aku harus bermusuhan dengan suhangku sendiri, Bun Hwi. Dan karena dia temanmu maka kau harus bertanggung jawab. Eh, kenapa begitu? Memang begitu Seng Menteri membentak. Dan sekarang bayar semua hutang-hutangmu, Bun Hwi. Kita bertanding dan kau atau aku yang mati. Nanti dulu Bun Hwi menggoyang lengan, meloncat mundur. Aku tak ingin bertempur mati-matian denganmu, Taijin. Suheng Muhandawa adalah orang yang amatku hormati. Hektometer, jangan menyebut-nyebut nama suhangku, Bun Hwi. Kau berhadapan dengan aku, Yonaga. Betul, tapi, ah, nanti dulu, Taijin. Tunda sejenak karena. Jaga pukulanku dan Seng Menteri yang tidak memberi kesempatan dan sudah memutus omongan Bun Hwi. Tiba-tiba berkelebat dan tak mau banyak bicara. Mendorongkan kedua tangannya dan meledaklah pukulan Hwi. Kiranya mengetahui bahwa Bun Hwi adalah pemuda yang hebat. Tiba-tiba saja Menteri Magada itu langsung mengeluarkan ilmu yang paling dasyat, Hwi. Liyong Sin Kang, berkelebat dan meledaklah suara petir ketika pukulan itu jatuh dan menghantam tanah. Dan ketika api memunkrat tinggi dan ledakan demi ledakan akhirnya mengejar dan menyerang Bun Hwi maka Bun Hwi kebuakan mengelak dan meloncat-loncat, cepat sekali pukulan itu kian lama kian cepat. Bun Hwi dibuat bingung ketika lawan berkelebatan dan terus mengejarnya. Dan ketika dia lambat dan sebuah pukulan naga api meledak dan mengenai pundaknya maka Bun Hwi jatuh terguling-guling sambil berteriak kesakitan, terbanting. Aduh! Baju pundak Bun Hwi hancur, pemuda itu menggigit bibir ketika harus bergulingan menjauh baju pundaknya cepat dipadamkan karena api tiba-tiba menyala di situ, cepat mengerahkan sin kang dan pukulan naga api berhasil ditahan. Hebat pemuda ini! Kalau bukan Bun Hwi barangkali sudah roboh tersungkur, tewas dan menjadi mayat yang hangus. Dan ketika Bun Hwi bergulingan meloncat bangun sementara lawan terus mengejarnya maka apa boleh buat pemuda itu terpaksa menangkis, mengerahkan tenaga saktinya dan meledaklah sebuah dentuman keras ketika dua tenaga sin kang bertemu, api menjilat ke atas tapi segera padam lagi. Dan ketika dua orang itu terpental namun Yotaijin sudah mengeram dan menyerang lagi maka pertandingan hebat tak dapat dicegah lagi. Dua-duanya sudah bergerak mulai sama cepat, tangkis menangkis dan Bun Hwi juga mengerahkan Hwi E. Lyong Sin Kangnya, meledak dan kedua-duanya terlempar. Dan ketika menteri itu membentak dan marah melihat Bun Hwi juga memiliki Hwi E. Lyong Sin Kang maka pertandingan tak dapat diikuti lagi karena masing-masing sudah berkelebat lenyap. Bun Hwi, ku bunuh kau! Geraman atau suara penuh ancaman ini mendirikan bulu tengkuk. Di balik bayangannya yang bergerak amat cepat itu menteri Yonaga melancarkan serangan-serangannya. Setiap pukulan pasti merupakan pukulan maut, tak ada yang setengah-setengah lagi dan Bun Hwi bertahan. Dalam gebrak-gebrak pertama pemuda ini mencoba menangkis, mengelak atau bahkan meloncat mundur. Tapi ketika lawan terus memburu dan pukulan naga api berubah menjadi cahaya merah menyala yang tak mungkin dikelit atau ditangkis selalu maka Bun Hwi harus membalas dan apa boleh buat mengeluarkan semua ilmu-ilmunya. Pemuda ini memiliki bermacam ilmu di samping apa yang telah didapatnya dari warisan empat pendekar. Misalnya saja Xiao Bin Kun, Silat Dewa Ketawa, ilmu yang dulu didapat dari Mendiang Xiao Bin Lokai, tidak banyak namun dasar-dasarnya telah dipelajari Bun Hwi ketika dia pernah jalan bersama dengan Ho Siu itu. Juga Willyong Sin Chiang, Tangan Sakti Naga Terbang, ilmu yang sebenarnya berasal dari Mendiang Hwi Ailokai bernama Willyong Sin Tung Hoat, Silat Tongkat Sakti Naga Terbang, dipelajari Bun Hwi dari Mei Hang ketika mengisi saat-saat senggang. Tapi karena dua ilmu itu tak dipelajarinya serius dan hanya bersifat sambil lalu maka dipakai menghadapi menteri yang hebat dari Magada ini ternyata tak mempan, tertolak balik dan Bun Hwi terdesak. Bun Hwi mencoba lagi namun gagal. Dan ketika satu saat dia coba menangkis serangan lawannya dengan Hwi Lyong Sin Chiang tiba-tiba Bun Hwi terbanting dan terlempar terguling-guling. Des. Cukup itu bagi Bun Hwi. Ternyata dua ilmu yang dipelajarinya kurang serius bahkan mencelakakannya sendiri. Kalau dia tidak memiliki tubuh yang kuat dan sin kang yang hebat barangkali dia sudah terbanting tak bernyawa, menteri Magada itu hebat dan tak boleh dia menghadapinya dengan ilmu-ilmu yang kurang dimatangi. Maka, ketika dia mengeluh bergulingan melompat bangun sementara lawan mengejar dan berkelebat lagi tiba-tiba Bun Hwi mengeluarkan satu dari warisan cupu naga, yakni ilmu silat aneh yang bernama Witik Tong Tian, hanya kebajikan yang disukai Tuhan, hanya empat jurus saja dan kini Bun Hwi mengeluarkan juru pertama, kalimat atau kata-kata Wii itu. Dan begitu dia bergerak dan mencoret udara tiba-tiba terdengar dentuman ketika jurus ini bertebuk pukulan naga api. Belar. Api mencilat bagai letusan gunung. Bun Hwi tergetar sementara lawan terpelanting. Yonaga terkejut bukan main ketika Bun Hwi mengeluarkan ilmu silat anehnya itu, bukan dari warisan, keluarga empat pendekar karena menteri itu berkali-kali membentak Bun Hwi agar tidak mempergunakan ilmu curian itu. Yotaijin menganggap Bun Hwi mencuri ilmu ini dan tentu saja lama-lama pemuda itu merah mukanya. Dan ketika pemuda itu mengeluarkan ilmunya sendiri dan tenaga Hwi-Liong Sin Kang ditarik untuk diganti dengan tenaga Im Yang Kang yang dimiliki pemuda ini maka Yotaijin terlempar dan terguling-guling di tanah, tadi merasa dua pukulan aneh menyambut pukulannya yang satu panas sedang yang lain dingin. Yotaijin memang tak tahu Bun Hwi pada dasarnya telah memiliki dua tenaga Sin Kang yang berlawanan di tubuhnya, berkat darah ular Hong Sin Choa yang diminum, dua tenaga sakti bolak-balik yang dulu hampir saja membunuh pemuda ini, kalau tidak cepat ditemukan Xiao Bin Lokai yang sudah tewas, baka, sengketa cupunaga. Maka begitu dua tenaga sakti itu dikeluarkan berbareng untuk melakukan juruswi maka Yotaijin terkejut dan terbanting bergulingan di sana, kaget dan pucat namun menteri ini sudah meloncat bangun. Dia terhuyung dan Yotaijin, serta yang lain-lain tersentak. Baru kali ini ayahnya terlempar dan terbanting bergulingan. Dan ketika menteri itu terbelalak sementara yang menonton juga tergetar dan terguncang oleh peristiwa ini maka Yotaijin sudah meloncat dan berseru lagi, dasyat melepas sebuah pukulan naga api. Bun Hwi, kau terimalah pukulanku. Bun Hwi mengerutkan kening. Setelah seng menteri terlempar dan terbanting bergulingan tiba-tiba ada perasaan tak enak di hatinya. Bun Hwi ingin berhenti, namun lawan menyerangnya lagi, jauh lebih hebat daripada yang pertama. Maklumlah, Yonaga diguncang oleh kekagetan dan kemarahan yang sangat. Tanpa ilmu dari keluarga empat pendekar ternyata Bun Hwi benar-benar tangguh. Maka begitu dia berteriak dan mementak lagi maka pukulan Hwi E. Leong Sin Kang menyambar disertai kilatan api, juga desis sebagai peluru ular yang menggesek permukaan rumput. Bun Hwi terkejut dan tentu saja semakin terdesak. Dia dipaksa oleh lawannya ini untuk benar-benar mengeluarkan semua kepandainya. Dan karena jurus WI sudah dikeluarkan dan tak mungkin diulang lagi, inilah keandahan ilmu silat Bun Hwi. Maka meluncurlah jurus kedua bernama Tik, menyambut dan langsung bertebu pukulan naga api. Belar. Bumi bagai diguncang gempa. Bun Hwi terdorong dua tindak tapi menteri Yonaga mencelat, tiga tombak, tinggi di udara dan terpekik mengeluh. Menteri itu terlempar dan terbanting terguling-guling. Yokeeng dan Giam Hing terjengkang di sana, tau-tau terpelanting. Dan ketika Giam Taijin atau Giam Lun juga berseru kaget karena terhuyung dan mau jatuh maka di sana suhengnya sudah meloncat bangun dengan muka menggigil, batuk-batuk dua kali tapi menteri itu tahan. Yokeen hanya merasa dilempar sebuah tenaga dasyat dan cepat dia melempar tubuh ke udara, membuang tenaga dasyat itu di sisi tubuhnya, berkesyur namun dia tetap juga terbanting. Dan ketika menteri itu mendelik dan tentu saja marah bukan main maka dia menerjang lagi dan untuk ketiga kalinya mementak, mengerahkan segenap tenaganya. Bun Hwi kau atau aku yang mati. Bun Hwi terkejut. Biasanya, lawan yang paling liai tak akan sanggup menahan tiga buah pukulannya berturut-turut. Sang menteri sudah mendapat dua jurus pertama dan masih ada dua jurus terakhir, meskipun belum pernah selama ini Bun Hwi mengeluarkan empat jurusnya secara penuh. Dulu Hang Beng Lama pernah menerima tiga jurusnya dan tewas, tulang-tulangnya hancur dan hampir seluruh tubuh retak. Padahal dia belum mengeluarkan jurus keempat, baru jurus pertama dan kedua ketiga. Tapi karena Hang Beng Lama memiliki ilmu perekat tulang penyambung nyawa di mana ilmu itu adalah ilmu sesat yang memang luar biasa maka lama itu semingguh dan hidup kembali. Dan itu cerita beberapa tahun lewat. Sekarang, tahankah Yotai Jin menerima berturut-turut tiga jurusnya yang mahadasyat ini? Sanggupkah menteri itu menerimanya? Bun Hwi iragu. Witik Tong Tian adalah ilmu silat yang selama ini setengah dirahasiakan. Bun Hwi lebih banyak mengandalkan kekebalan tubuhnya atau ilmu-ilmu silat lain, seperti misalnya yang didapat dari warisan empat pendekar itu. Tapi karena berkali-kali Yotai Jin mengejek dan merendahkannya untuk tidak mempergunakan ilmu curian itu maka Bun Hwi sedikit terlambat ketika menerima pukulan lawan, belum sempat mengeluarkan jurus karena keraguannya tadi. Des! Bun Hwi terlempar. Dalam kemarahan dan kebenciannya yang besar menteri Yonaga telah memergunakan seluruh kekuatannya. Sinkang naga api menyambar dan dilepas sepenuh tenaga, Bun Hwi dibingungkan keraguannya tadi, belum sempat mengeluarkan jurus Tong, jurus ketiga. Maka begitu pukulan Seng Menteri tiba dan Bun Hwi menerima ini maka tiba-tiba pemuda itu terlempar dan menjerit di sana, roboh terguling-guling, akhirnya tak bergerak-gerak lagi. Bun Hwi. Dua seruan ini berbareng dikeluarkan oleh dua orang gadis. Dari kiri dan kanan tiba-tiba menyambar bayangan Kyoklan dan Mei Hong, mereka sama-sama menjerit dan berteriak memanggil Bun Hwi. Siapa lebih dulu kiranya sukar diketahui, masing-masing sudah menubruk dan menangis memeluk tubuh pemuda itu, yang tidak bergerak-gerak lagi. Dan ketika Bun Hwi roboh terlempar sementara Mei Hong dan Kyoklan berkelebat menyebut nama pemuda itu maka di sana menteri Yonaga jatuh terduduk dan kehabisan tenaga. Yo Kang, bantu aku. Yo Kang, putra Seng Menteri tertegun. Pemuda ini tertegun oleh dua hal pertama Ohe jatuh terduduknya Seng Ayah sedang kedua oleh teriakan dan tangis Kyoklan. Gadis yang dicintanya itu ternyata masih tergila-gila pada Bun Hwi, sudah menjerit dan menubruk pemuda itu. Dan ketika Yo Kang tertegun dan tersenyum pahit tiba-tiba ayahnya sudah memanggil dan menyuruh dia membantu. Yo Kang lemas. Tiba-tiba dia melangkah gontai, di sana Kyoklan dan Mei Hong menangis terseduh-seduh. Tapi ketika pemuda itu berlutut dan membantu ayahnya tiba-tiba terdengar dua bentakan dan lengkingan dua gadis itu. Kyoklan, jangan sentuh Bun Hwi Mei Hong, jangan jamah dia. Dan dua gadis itu yang sudah meloncat bangun dan serang menyerang tiba-tiba membuat Yo Kang mengerutkan alisnya, memandang Kosong dan Mei Hong serta Kyoklan sudah bertempur sengit. Mereka bertanding dan tadi masing-masing tak membolahkan yang lain memegang Bun Hwi, pemuda itu dianggap mati dan mereka menunggui jenazahnya. Biarpun tewas namun Bun Hwi tetaplah milik mereka, tak boleh yang lain menyentuh dan mereka akan bertarung untuk itu. Dan ketika benar saja yang lain tetap memegang dan ingin menyambar Bun Hwi maka Kyoklan maupun Mei Hong sama-sama marah, akibatnya menyerang dan pertandingan itu pun tak dapat dicegah lagi. Menteri Yonaga tak memperdulikan itu, duduk bersilah. Menteri ini sedang memulihkan tenaga yang benar-benar terkuras oleh kehebatan Bun Hwi. Dan ketika dua gadis itu serang menyerang dan masing-masing berteriak menginginkan Bun Hwi maka Giam Taijin dan puteranya terbelalak, menyeringai. Hehehe, bagaimana, Hing Ji? Kita bantu siapa? SST, tak perlu membantu siapa-siapa, ayah. Kedua-duanya biar roboh dan nanti kedua-duanya menjadi milik kita. Haha, cocok, tepat sekali. Aku juga berpikiran begitu, anak baik. Dan kita tunggu mereka roboh. Sebaiknya kau nanti menggarap Dewi ke buang hitam itu dan aku Mei Hong. Boleh, kalau perlu kita tukar-menukar, ayah. Tapi yo supek ada di sana bodoh, supekmu kehabisan tenaga, Giam Hing. Tak mungkin dapat menghalangi kita tapi yo keng. Tanda petik. Ah, takut tamat. Bocah itu dapat ku hadapi, Hing Ji. Dia tak berbahaya, dapat diatur. Sebaiknya lihat pertandingan itu dan begitu yang lain roboh maka satunya harus cepat kita serang. Ayah dan anak sudah bersinar-sinar. Tidak seperti yo keng yang mengerutkan kening dan tampak terpukul oleh sikap Kiyoklan adalah Giam Hing bersama ayahnya ini gembira sekali. Mereka sudah mendapat bukti bahwa Mei Hong dan Kiyoklan setanding, mereka akan sama-sama roboh bertempur mati-matian. Dan ketika benar saja masing-masing mulai sengit dan mengerahkan semua kepandainya maka sebuah benturan tak dapat dilakukan lagi ketika dua pukulan mereka bertemu. Des, Kiyoklan dan Mei Hong sama-sama terbanting. Mereka bergulingan meloncat bangun memekik lagi, menyerang dan sama-sama marah. Dan ketika pukulan Hwee Leong Sin Kang dipergunakan keduanya dan tentu saja pukulan itu bertemu maka Mei Hong maupun Kiyoklan sama-sama mengeluh, terpelanting lagi. Des, dua gadis itu mulai terhuyung. Mereka sama-sama melotot dan beringas, tidak membenci Tutai Jin yang merobohkan bun Hwee melainkan membenci lawan mereka satu sama lain. Ini urusan cinta dan urusan lain memang bisa dikalahkan. Aneh, tapi menyedihkan. Dan ketika pukulan kembali bertemu pukulan dan mereka serang-menyerang lagi maka kedua-duanya mulai lemah dan sama-sama menangis, memaki yang lain dan membentak melepas pukulan-pukulan berikut. Hwee Leong Sin Kang akhirnya saling bentur sendiri dan Mei Hong maupun Kiyoklan selalu bergulingan terlempar. Ternyata mereka masih imbang dan tak ada yang kalah maupun menang. Makalumlah, Mei Hong memiliki Hwee Leong Sin Kang yang merupakan ilmu paling dasyat dari keluarga empat pendekar, meskipun Kiyoklan telah memahami dan mempelajari warisan peta dari ilmu silat keluarga itu. Dan karena Mei Hong juga mendapat tenaga Sin Kang dari pendekar sakti Handewa maka kelebihan dan kekurangan masing-masing akhirnya membuat keduanya sama unggul, tak ada yang dapat mendesak yang lain dan anehnya jurus-jurus Sing Sien maupun Siu Sien tak berani dikeluarkan. Mereka takut lekat satu sama lain, tak mau saling tempel. Dan ketika pertandingan itu berjalan lambat namun bahayanya menjadi lebih hebat karena sepenuhnya bergerak mengandalkan Sin Kang akhirnya sebuah pukulan jarak jauh membuat keduanya bergoyang, diterima dan yang lain menangkis, juga mendorong dengan pukulan jarak jauh. Des! Dua gadis itu terbelalak. Muka mereka sudah menjadi merah sekali dan urat-urat tampak menegang di wajah, yang lain mendorong namun yang lain menahan. Dua-duanya tak mau mengalah. Namun ketika dua-duanya gemetar dengan lutut yang bergoyang mendadak dua-duanya roboh dan muntah darah. Huak! Mei Hang dan Kiok Lan terguling. Mereka sama-sama pingsan dan akhirnya kejadian sekitar tak diketahui lagi. Mereka terluka dalam dan roboh hampir berbareng. Dan ketika keduanya terguling dan tak sadarkan diri maka berkelebatlah dua bayangan disertai tawa bergelak. Haha, sambar kekasihmu, Hing Ji. Aku membawa gadis ini Giam Lun, Seng Menteri Magada sudah berteriak girang. Dia berkelebat dan menyambar Mei Hang sementara anaknya berkelebat dan menyambar Kiok Lan. Dua gadis itu sama-sama pingsan dan mudah bagi mereka untuk menikmatinya, Giam Hing tertawa. Namun ketika pemuda itu menyambar Kiok Lan dan Yo Kang tampak terkejut tiba-tiba pemuda itu membentak dan meloncat bangun. Giam Hing, lepaskan gadis itu. Giam Hing terkejut. Menghadapi Yo Kang jelas diakalah, saudaranya ini lebih lihai. Tapi ketika pemuda itu bergerak dan maju menyerangnya tiba-tiba Seng ayah membalik dan menendang pemuda itu. Yo Kang, bantu ayah mudes. Yo Kang terbanting. Tendangan Giam Taijin memang tidak disangka, pandangannya hanya tertuju pada Giam Hing. Tapi begitu dia membentak dan melompat bangun maka pemuda ini marah menyerang pamannya, tak taunya Giam Hing maju dari belakang dan ganti menendangnya. Dia terlempar dan Seng paman pun terbahak, Yo Kang jadi dikeroyok dua. Dan ketika dia marah dan menjadi bulan-bulanan pukulan tiba-tiba ayahnya mengeram. Yo Kang bantu aku. Yo Kang bingung. Dia hendak merampas Kiok Lan, tentu saja marah karena gadis itu dibawa Giam Hing. Tapi ketika ayahnya membentak dan berseru bahwa gadis itu tak perlu dibelah karena mencintai Bun Hwee, tiba-tiba perasaan Yo Kang terpukul dan sebuh tendangan dari pamannya akhirnya membuat terpelanting, roboh dan terlempar terguling-guling dan pemuda ini kalut. Diingatkan ayahnya bahwa Kiok Lan mencintai Bun Hwee mendadak membuat Yo Kang serasa hampa, tertusuk dan tentu saja dia kacau, mau melawan pamannya lagi dan Giam Hing namun bayangan itu menusuknya. Kiok Lan ternyata tak mencintainya, benar-benar mencintai Bun Hwee. Maka begitu dia melompat terhuyung dan nanar memandang ke depan tiba-tiba Giam Hing dan pamannya meloncat jauh, menghilang. Haha, benar kata-kata ayahmu, Yo Kang. Tak perlu dia kau bela karena Kiok Lan tak mencintaimu. Gadis itu hendak ku jadikan istri Giam Hing, kau kembalilah dan bantu ayahmu. Yo Kang jatuh terduduk. Setelah ayahnya membentak dan pamannya juga berkata begitu tiba-tiba pemuda ini menangis. Yo Kang tersayat dan terpukul, mau marah tapi tak tahu harus kepada siapakah. Dan ketika pamannya menghilang dan Giam Hing juga lenyap membawa Kiok Lan maka pemuda ini menutupi mukanya dan terguncang. Untuk apa memelah gadis macam begitu? Dia tak mencintaimu, Yo Kang, dia mencintai Bun Hwee. Sebaiknya kau bantu ayahmu agar dapat membawa pamanmu dan Giam Hing ke Magada. Yo Kang hampir menggerung. Kalau saja Kiok Lan tak menubruk Bun Hwee dan menjerit memanggil pemuda itu tentu akan dibelanya gadis itu habis-habisan, akan dicegahnya. Giam Hing membawa Dewi ke buang hitam itu. Tapi karena Kiok Lan menusuk perasaannya dan menyakiti hatinya tiba-tiba pemuda ini menutup metu dan telinga mengeraskan hati, tahu apa yang akan dilakukan paman dan saudaranya itu tapi Yo Kang membutakan perasaan. Membayangkan ini sebenarnya hati terasa sakit sekali, jauh lebih sakit daripada melihat tangis Kiok Lan kepada Bun Hwee. Tapi karena gadis itu benar-benar menolaknya di depan metu dan Yo Kang serasa dipukul palu godam. Akhirnya pemuda itu diam saja dan menggigit bibir, air metu deras mengalir. Membiarkan Kiok Lan digagai Giam Hing. Tanda bintang. Aduh, keparat. Jangan Giam Hing, jangan. Hehehe, tak ada yang tahu, Kiok Lan. Di sini kita berdua dan kau berbaringlah. Aku akan mengobatimu dan kau tenang sajalah. Giam Hing, yang akhirnya membawa Kiok Lan ke dalam guha sudah meletakkan gadis itu di lantai. Nafsunya sudah berkobar dan bulat tekadnya bahwa dia harus memiliki gadis itu. Kalau sudah terjadi tak mungkin gadis itu menolak menjadi istrinya, dia harus memaksa dan melaksanakan niatnya. Tapi ketika baru merobek baju pundak dan mencium muka korbannya tiba-tiba Kiok Lan sadar terkejut dan tentu saja merintih. Kiok Lan masih belum tahu di mana saat itu dia berada, masih lamat-lamat. Tapi ketika Giam Hing menyeringai dan napas yang mendengus-dengus itu menciumi mukanya mendadak gadis ini tersentak dan kesadarannya pulih total, menjerit namun Giam Hing tertawa. Pemuda itu berkata dia hendak diobati namun jari merayap ke seluruh tubuhnya. Pemuda itu bergerak dan sudah mencium pundak dan dadanya. Kiok Lan terpekik. Dan karena jelas pemuda itu bukan hendak mengobati karena tangannya menggerak yang kurang ajar maka taulah Kiok Lan apa yang hendak dilakukan pemuda itu, marah dan kaget tapi Giam Hing terus tertawa dengan sikap aneh. Bola mata pemuda itu sudah berputaran seperti orang tidak waras. Dan ketika dia berteriak namun pemuda itu menotoknya roboh maka Kiok Lan pucat mendelik memandang pemuda ini, yang berkali-kali berkata hendak mengobatinya namun jari selalu menyelingap kurang ajar. Tewiku, tenanglah. Aku akan mengobatimu. Ayah sedang mempermainkan Mei Hong di sebelah. Kalau kita sudah selesai maka kau dapat melihat musuhmu itu. Tidak berdebah Kiok Lan memaki, gusar bukan kepalang. Lepaskan aku. Giam Hing. Atau kau kubunuh. Haha, membunuhku dengan care bagaimana? Bodoh, kau tak dapat berbuat apa-apa sekarang, Kiok Lan. Cintamu terhadap Bun Hwee tak disambut, lagi pula pemuda itu sudah mampus. Sebaiknya terima cintaku dan setelah itu kau melihat Mei Hong yang dipermainkan ayah Giam Hing tertawa, mendengus mencium muka gadis itu dan tiba-tiba melumat mulutnya. Kiok Lan terpekik tapi tiba-tiba menggigit. Dan ketika Giam Hing berteriak dan melepaskan mulutnya maka bibirnya pecah berdarah. Giam Hing, kubunuh kau nanti. Lepaskan aku atau kau kubunuh dengan care mengerikan. Hektometer Giam Hing surut selangkah, marah. Kenapa kau begini kurang ajar? Kau terluka, Kiok Lan. Kau tak dapat berbuat apa-apa. Aku akan mengobatimu tapi terima dulu cintaku. Aku, haus. Bedebah. Haus sidungmu, Giam Hing. Jangan sentuh aku atau kau mati dengan care mengerikan. Hehe, bagaimana kalau aku memaksamu? Membunuh aku pun Aibi itu tak akan hilang, Kiok Lan. Kau tak laku kauin dan terimalah cintaku Giam Hing bergerak, menopok leher gadis itu dan Kiok Lan pun tak dapat mengeluarkan suaranya lagi. Dengan ngeri dan ketakutan gadis ini melihat Giam Hing membuka pakaiannya, sebentar saja sudah setengah telanjang. Dan ketika pakaian atau bajunya sendiri juga dibuka dan dilepas maka Giam Hing terkekeh dan menciuminya, sudah berada di atas tubuhnya. Lihat, aku dapat memaksamu, Kiok Lan. Kau harus menjadi kekasihku dan hari ini kita meresmikan diri. Kiok Lan pucat. Melihat kenekatan dan keberanian ganas yang tidak terkendali ini dia hampir pingsan. Giam Hing sudah menciuminya dan menggerayang seluruh tubuhnya, dada sampai ke perut menjadi ajang kekurang ajaran pemuda ini. Dia akan diperkosa. Dia akan digagai. Namun ketika Kiok Lan mengeluh dan menangis dengan hati menjerit-jerit mendadak muncul seorang pemuda yang langsung menendang pemuda ini. Orang si Giam, kau sungguh keji. Giam Hing mencelat terlempar. Dalam keadaan lupa diri dan dibakar nafsu maka pemuda ini kaget bukan main ketika pantatnya diangkat naik, dilempar dan sebuah tendangan telah membuatnya jungkir balik di luar guha, telanjang bulat. Dan ketika Giam Hing berteriak terkejut dan tentu saja marah serta kaget maka pemuda itu, yang mirip dengan Cien Hang sudah melempar mantol dan membebaskan totokan Kiok Lan. Maaf, Dewi kebuang hitam, aku hampir terlambat. Kiok Lan mengguguk. Di ambang perkosaan yang jauh lebih mengerikan daripada maut sendiri membuat gadis berhati baja ini hancur. Kiok Lan dapat bicara lagi dan memaki-maki Giam Hing. Pemuda penolongnya itu telah berkelebat keluar dan terdengar pukulan serta tendangan di sana. Dan ketika Kiok Lan mengenakan pakaiannya yang robek-robek dan terhuyung keluar ternyata Giam Hing dihajar jatuh bangun oleh pemuda ini. Aduh, bangsat, keparat Jahanam Giam Hing mengumpat caci, terdesak dan beberapa pukulan sudah membuatnya matang biru. Pemuda itu ternyata lihai dan Giam Hing bukan lawannya. Dan ketika pemuda itu kedodoran dan Kiok Lan terhuyung di muka guha tiba-tiba Giam Hing memutar tubuhnya dan melarikan diri, gentar. Siluman keparat, biar lain kali saja kita bertemu. Hei lawan mengejar. Tunggu, Giam Hing. Aku muak dan ingin menghajarmu lagi, des-des Giam Hing terkena dua tendangan lagi, terlempar dan mencelak jauh. Namun di sana tiba-tiba Kiok Lan mengeluh. Gadis itu terguling dan merintih, mengejutkan pemuda itu. Dan karena Giam Hing sudah kabur lagi sementara Kiok Lan rupanya perlu pertolongan. Maka pemuda itu berkelebat dan menyambar gadis ini, membangunkannya dan Kiok Lan menangis. Gadis itu batuk-batuk dan muntah darah, kiranya luka dalam itu semakin parah lagi oleh guncangan batin yang baru diterima, perkosaan yang nyaris menimpannya itu. Tapi begitu si pemuda mengangkat tubuhnya dan berkelebat pergi tiba-tiba Kiok Lan telah menerima sebuah pil hijau disertai kata-kata lembut. Maaf, kau telan ini, kelabang hitam. Jangan pikirkan bocah si Giam itu karena betapapun kau telah selamat. Kiok Lan terseduh-seduh. Kalau saja dia tidak sedang terluka dan dapat mengejar Giam Hing tentu pemuda itu akan ditangkap dan dihajarnya. Giam Hing pasti dibunuh dan dia sudah merencanakan pembunuhan apa yang pantas diberikan pada pemuda iblis itu. Dia akan mengeratnya perlahan-lahan dan diberinya air garam pada luka-luka di tubuh pemuda itu. Giam Hing akan disiksanya sampai kehabisan darah. Namun karena dia terluka dan tubuh lemah kehabisan tenaga maka Kiok Lan membiarkan tubuhnya di panggul pemuda ini, pasrah pada apa yang akan dilakukan pemuda itu, tak melihat jelas wajah si pemuda kecuali samar-samar wajahnya yang gagah dan tampan. Dan ketika pemuda ini terbang mengerahkan ilmu lari cepatnya untuk membawa Kiok Lan ke sebuah bukit, tempat yang aman, maka di sana Giam Hing berteriak-teriak memanggil ayahnya. Saat itu Giam Taijin membawa Mei Hang berjauhan dengan Giam Hing. Menteri ini juga sewatak dengan anaknya, atau barangkali anaknya yang menjiplak watak Seng Bapak, hendak mempermainkan dan menggagai Mei Hang. Tapi baru dia meletakkan gadis itu dan tertawa menyeringai, belum melakukan seperti apa yang sudah dilakukan Giam Hing mendadak terdengar bentakan dan hangga muncul. Paman, apa yang akan kau lakukan? Giam Lun terkejut. Dia lengah tak mendengar langkah kaki keponakannya, atau tak melihat bayangan pemuda itu yang tahu-tahu sudah berdiri di muka guha. Tapi tertawa dan buru-buru membalik tiba-tiba menteri ini berseru. Ah, kau, hangga. Bagus sekali, gadis ini terluka. Aku hendak mengobatinya, tolong kau berikan beberapa pil penawar. Hangga tertegum. Tadinya dia sudah menduga jelek dan mau menyerang pamannya itu tak taunya Seng Paman mau mengobati Mei Hang dan tentu saja dia kendor, lenyep kecurigaannya. Tapi begitu Seng Paman mendekat dan menyodorkan tangan meminta obat tiba-tiba sebuah hantaman mengenai lambungnya. Des! Hangga mencelat. Pemuda itu mengeluh dan berteriak kaget, tak menyangka dan tak bersiap. Itulah kelengahan Hangga. Dan ketika dia terguling-guling dan memekik serta marah maka pamannya mengejar dan melepas pukulan-pukulan Toat Beng Mokun, mendesak dan mencecar dan hangga bergulingan menjauhkan diri. Pemuda ini memaki-maki dan mendekat perutnya, dia mulas dan muntah-muntah. Tapi ketika Seng Paman terus mengejar dan ia tak dapat melompat bangun maka sebuah jurang tiba-tiba menerima tubuh pemuda ini, yang sedang bergulingan. A-a-a-a. Teriakan itu menghentikan semuanya. Giam Taijin terkejut tapi tersenyum, hangga terbanting dan terjatuh ke jurang. Entah dalam entah tidak dia tak tahu. Tapi merasa bahwa tempat itu tak aman lagi dan dia merasa terganggu maka menteri ini berkelebat ke dalam guha dan menyambar Mei Hong, tak jadi menggagai gadis itu di situ dan pergi menjauh. Itulah sebabnya dia tak tahu teriakan Giam Hing ketika dihajar lawannya, pemuda yang mirip Cien Hang itu. Namun ketika Seng Menteri menuju ke sebuah bukit dan mau menikmati gadis itu di sana mendadak Hang Siu muncul, keponakannya yang lain. Paman, mana ayah? Seng Paman tertegun. Tadi hangga sekarang Hang Siu. Keparat, anak-anak muda ini hanya bikin pusing saja, mengganggu. Maka begitu Hang Siu bertanya dan tertegun melihat dia membawa Mei Hong tiba-tiba menteri ini tertawa dan menendang keponakannya itu. Aku tak tahu. Minggirlah, Hang Siu, cari ayahmu sendiri. Des Hang Siu pun mencelat, jauh terlempar dan pemuda itu berteriak. Sama seperti hangga tiba-tiba dia terperosok ke sebuah jurang kecil, terguling-guling dan mengeluh di sana. Mereka berada di tempat yang agak tinggi. Dan ketika pemuda itu melotot dan Giam Lun merasa terganggu maka lagi-lagi menteri ini berputar dan turun menuju ke sebuah lembah. Keparat, kalian mengganggu saja, anak-anak muda. Sekali lagi kutemukan tentu kubunuh. Seng Menteri terbang membawa Mei Hong. Sekarang dia menuju ke lembah di bawah bukit, agak jauh dari situ dan tentu saja semakin jauh dengan Giam Hing. Tapi baru menteri ini tiba di mulut lembah sekonyong-konyong suhengnya muncul, Hang Lok. Sute, mana puter aku? Giam Taijin tertegun. Kalau tadi Seng anak mencari ayahnya adalah sekarang Seng ayah mencari anaknya. Dia mendengkol. Tapi tersenyum dan tertawa lebar tiba-tiba dia menuding ke bukit. Di sana tapi ketika dia mau melanjutkan perjalanan tiba-tiba suhengnya kembali menghadang. Dan Dewi kebuang hitam itu. Hektometer menteri ini marah. Ada apa kau tanya-tanya semuanya, suheng? Aku tak tahu, sebaiknya kau cari sendiri. Tapi Mei Heng kau bawa bentakan itu mengejutkan Giam Taijin. Aku dengar mereka berdua berkelahi, Sute. Kalau gadis ini ada di tanganmu tentu Dewi kebuang hitam ada di tangan anakmu. Sebaiknya lepaskan gadis itu dan katakan di mana Hang Siung atau Kioklan. Hektometer menteri ini menurunkan Mei Heng. Kalau kau suruh aku melepaskan gadis ini baiklah, suheng, dan tentang Dewi kebuang hitam memang benar, Giam Heng membawanya. Hendak diapakan? Ah, kenapa ingin mengetahui apa yang hendak diperbuat anak-anak muda, suheng? Gadis itu dicintai Giam Heng, tentu dibujuk dan ingin dijadikannya sebagai kekasih. Bohong! Kau dan Giam Heng tak pernah membujuk wanita dengan baik-baik, Sute. Kau dan anakmu selalu menpaksa. Sebaiknya tunjukkan di mana gadis itu dan mari kita berangkat bersama. Hektometer Seng Sute menjadi marah, Meta pun berkilat curang. Kalau begitu kehendak memarilah, suheng. Kuantar ke sana tapi setelah itu jangan memerintah sesuka hatimu lagi. Menteri ini menyeringai, mendekat dan berpura-pura mau mengantar suhengnya tapi tiba-tiba pukulan Toat Beng Mokun menyambar. Giam Lun menyerang suhengnya dengan licik dan curang, kena dan Seng Suheng pun terlempar. Tapi ketika dia menyambar Mi Hang lagi dan mau kabur tiba-tiba suhengnya itu berjungkir balik dan sudah berdiri depannya, tak apa-apa. Sute, kau selamanya berwatak jahat. Sekarang aku tak percaya dan berikan gadis itu kepada aku. Keparat, kau mau menikmati gadis ini suheng? Boleh saja, tapi setelah aku berdebah. Aku meminta gadis itu bukan untuk menikmatinya seperti kau. Sangka, Sute, melainkan menyelamatkannya dari kekejianmu. Sudah banyak korbanmu, hentikan dan berikan gadis itu. Kalau begitu kau terimalah ini dan Giam Lun yang marah menyerang suhengnya lalu melempar dan membuang tubuh Mi Hang, tak bebas kalau membawa gadis itu dan dia sudah melepas pukulan-pukulan ganas ke arah suhengnya. Setelah suhengnya menghadang dan jelas tak dapat dibujuk maka menteri ini menjadi gusar, menerjang dan melepas pukulan-pukulan berbahaya tapi semuanya itu dapat ditangkis. Hang Lok memang seperguruan dengan adiknya ini, tentu saja dapat menandingi. Tapi ketika Giam Lun memekik melancarkan totokan-totokanit yang chi dan mencabut tongkat melakukan serangan kuai tungjing leong sinhoat maka seng suheng terdesak dan dua serangan tongkat mendarat di tubuhnya. Buk-buk. Sang Menteri mendelik. Sutenya sudah mengeluarkan ilmu silat keluarga Giam, apa boleh buat dia pun mengeluarkan ilmu silat keluarga Tan, yakni ilmu tembok itu. Dan ketika tongkat menyambar-nyambar namun gagal menyerang lawan maka Giam Lun memaki-maki sementara suhengnya sudah lenyap dalam pusaran cepat ilmu tembok itu. Suheng, kau jahannam keparat. Kalau ingin memiliki gadis ini bilang saja tak usah malu-malu. Aku dapat membaginya bersamamu, seperti dulu. Hektometer, kau semakin jahat. Aku sudah hentikan perbuatanku, Sute. Dan aku menyesal bahwa pernah terbujuk olehmu. Sekarang kau robohlah, pergi dan jangan ganggu gadis itu. Haha, berhasil menyelamatkan gadis ini tak mungkin menyelamatkan kebuang hitam, Suheng. Kau tetap gagal dan percuma. Keparat, kau keji, Sute. Kalau begitu aku harus merobohkanmu dan secepatnya menunjukkan di mana anakmu mempermainkan Dewi Kebuang Hitam. Hang Lok terkejut, marah dan bingung dan tiba-tiba dari balik bayangan tubuhnya menteri ini melakukan serangan-serangan balasan. Dia dibuat kacau dan gelisah oleh omongan itu, memang tepat. Dan ketika Seng Menteri keluar dari ilmu temboknya untuk membalas Seng Sute maka menyambarlah serangan tongkat yang liaya dan memang berbahaya. Des. Seng Menteri terhuyung. Giam Taijin tertawa bergelak dan menyerang Suhengnya lagi, cepat Seng Suheng menghilang di balik ilmu temboknya. Dan ketika pertandingan berjalan lama dan imbang maka Menteri Hang Lok cemas memikirkan Kyok Lan, pucap membayangkan apa yang akan dilakukan Giam Hing kepada Dewi Kebuang Hitam itu, gerakannya menjadi kacau. Namun ketika Seng Menteri bingung dan marah tiba-tiba muncul Giam Hing yang beneriak-teriak, mencari-cari ayahnya ini. Ayah, celaka. Aku gagal. Bidadariku disambar orang apa Seng ayah terkejut. Benar, seseorang menyerangku, ayah. Dan orang itu Cien Hong. Keparat, kalau begitu bantu ayahmu, Giam Hing. Bawa Mei Hang ke lembah. Tapi awas, jangan dului ayahmu. Giam Hing terbelalak. Di situ dia tertegur dan berhenti, memandang pertempuran dan Mei Hang yang pingsan. Kedatangan dan kata-kata pemuda ini melegakan Hang Lok, tapi juga sekaligus mengkhawatirkannya lagi karena hilang Kyok Lan, Mei Hang akan dibawa. Keparat. Dan ketika pemuda itu menyeringai dan menjadi gembira tiba-tiba kekecewaannya gagal mendapatkan. Kyok Lan sudah terobati dengan adanya Mei Hang ini. Baik, terima kasih, ayah. Aku pergi dan Giam Hing yang tidak malu-malu menyambar Mei Hang lalu berkelebat dan kabur ke dalam lembah, tentu saja dibentak pamannya dan Hang Lok berkelebat, memukul keponakannya itu. Tapi ketika tongkat menangkis dan Seng Menteri terpental maka Giam Hing terbahak-bahak gembira mempermainkan pamannya. Haha, tak mungkin mengejar. Hadapi dulu ayahku, Tan Supek, baru kau menghalangi aku. Bede bahang Lok memekik. Lepaskan gadis itu Giam Hing. Berhenti sebuah sinar hitam menyambar, menuju punggung pemuda itu namun Giam Lun mengbentak. Menteri ini berseru menggerakkan tongkatnya lagi. Dan ketika sinar hitam itu bertemu tongkat dan runtuh ke tanah maka Hang Lok mendelik memaki sutenya ini. Trik batu atau sinar hitam itu terpukul. Giam Lun tertawa mencegat suhengnya, Seng Suheng menerjang dan memaki sutenya itu. Namun ketika mereka kembali bertanding dan Giam Hing gembira memasuki lembah sekonyong-konyong Han Li muncul. Giam Hing berhenti. Giam Hing bagai disengat lebah. Untuk kedua kalinya dia bertemu lawan-lawan yang lihai. Tadi Cien Hong, begitu sangkanya, sekarang Han Li keparat. Maka begitu Han Li membentak dan menghadang Giam Hing mencabut tongkat dan menyerang gadis itu. Minggir. Han Li mendengus. Ilmu silat tongkat keluarga Giam tentu saja tak ditakutinya. Dia memiliki Hwe Liong Sin Kang, meskipun tak sehebat kakak, Hang Ga. Maka. Ketika Giam Hing membentak dan menyerangnya cepat tiba-tiba Han Li mengegos dan tangan kirinya menampar. Plak. Giam Hing menjerit. Dalam gemas dan marahnya gadis ini mengerahkan Hwe Liong Sin Kang hingga tongkat seketika patah. Giam Hing menjerit dan terlempar bergulingan. Dan ketika pemuda itu memaki-maki dan bergulingan meloncat bangun maka dia melarikan diri dan menjauhi Han Li tak taunya Han Li sudah ada di depannya karena gadis itu berkelebat menghadang. Han Li bertolak pinggang dan Giam Hing kaget, melotot dan lari ke sebelah kiri. Namun ketika bayangan gadis itu mendahuluinya dan sebuah tendangan mengiringi gerakan ini tiba-tiba Giam Hing mencelat dan mengaduh. Des. Giam Hing terguling-guling. Memang menghadapi putri Han Loa ini tak mungkin Giam Hing menang, pemuda itu berteriak dan mengeluh. Dan ketika dia melompat bangun dan memaki gadis itu sekonyong-konyong Han Li dibuat tertegun. Han Li, Minggir. Atau Mei Hong kubunuh. Han Li terkejut. Dengan muka matang biru Giam Hing tiba-tiba mencengkeram kepala gadis itu. Sekali pukul tentu Mei Hong tewas. Dan ketika gadis itu tak dapat berkutik dan Giam Hing berkelebat akhirnya pemuda itu mengancam akan membunuh Mei Hong kalau dikejar. Gadis ini di bawah tawananku. Kalau kau mengejar dan menghadangku selalu tentu di aku bunuh. Han Li tertegun. Dia memekik dan memaki Giam Hing, mau mengejar tapi ingat ancaman itu. Dan karena Mei Hong tentu saja tak boleh dibunuh maka Han Li menangis dan diam di situ, memaki-maki pemuda itu dan Giam Hing tertawa penuh kemenangan. Di sana dua susoknya masih bertanding hebat. Hang Lok memaki-maki sutennya pula yang tertawa bergelak. Dan ketika Giam Hing sudah memasuki lembah dan hampir lenyap di bawah tiba-tiba sebuah tali menyambar dan menyerimpet kaki pemuda ini, hal yang tak diduga Giam Hing. Bocah keparat, berhenti dan serahkan gadis itu. Giam Hing terpelanting bergulingan. Pemuda ini tidak menyangka, juga tidak melihat. Kakinya tau-tau terjirat dan Mei Hong otomatis lepas dari tangannya, tentu saja dia terkejut. Dan ketika Giam Hing bergulingan meloncat bangun dan melihat sesosok bayangan berkelebat maka Hu Taijin sudah berdiri di situ, menyambar Mei Hong. Hek to metermatuh yang bersinar-sinar itu tajam berkilat. Kau mau apa lagi, Bocah? Masih berani jual agak? Giam Hing kaget bukan main. Kalau Hu Taijin sudah ada di situ dan berhasil merampas Mei Hong dari tangannya maka habislah harapannya. Giam Hing pucat dan tiba-tiba berputar, memanggil layahnya. Tapi ketika Han Li berkelebat dan mementak di depan maka pemuda itu mengeluh. Giam Hing, kau ku tangkap. Giam Hing putus asa. Dia mengelak ketika Han Li menyambar, menyerang. Tapi ketika Han Li berseru keras melakukan gerak berputar tiba-tiba kaki gadis itu telah melayang dan tepat sekali mengenai dagu pemuda ini. Des! Giam Hing mencelat terlempar. Pemuda itu berteriak memanggil ayahnya, Hu Taijin berkelebat dan tau-tau mencengkram. Dan ketika dia bergulingan namun kalah cepat tiba-tiba jari menteri itu telah menotok kundaknya dan pemuda ini mengaduh. Ayah, tolong! Giam Taijin terkejut di sana. Menteri itu sedang bertempur hebat dengan suhengnya, Hong Lok. Tadinya girang karena anaknya telah berhasil membawa lari Mei Hong, mengancam Han Li dan terus memasuki lembah. Tapi ketika Hu Taijin muncul di situ dan menteri itu menggagalkan maksud puteranya maka Giam Lun menjadi marah dan gelisah, membentak suhengnya namun suhengnya mendengus. Satu sapuan tongkat ditangkis dan mereka sama-sama terpental, menyerang lagi namun keadaan Giam Hing rupanya lebih sial. Akhirnya teriakan itu didengar dan Giam Hing roboh tertotok, hal yang membuat menteri ini gusar tapi juga kacau. Dan ketika tongkat kembali menyambar namun ditangkis kuat mendadak menteri ini melejit dan berjungkir balik menyerang menteri Hu Kang. Lepaskan puteraku. Menteri Hu Kang tak terkejut. Melihat gerak yang tiba-tiba dan ganas menteri sudah bersiap. Dia sudah mengetahui segala kecurangan dan perbuatan keluarga Giam. Tapi ketika dia menangkis dan tongkat sekonyong-konyong dilepas menuju dadanya maka menteri itu terkesiap dan Giam Hing tiba-tiba ditendangnya ke arah Han Lee. Nona, terimalah pemuda ini. Han Lee tercekat. Dia terkejut tapi girang menerima pemberian itu, cepat menerima dan menangkap. Dan ketika di sana Hu Taijin mengerahkan soat kongjiunya dan tongkat ditangkis lengannya yang lain maka tongkat patah namun menteri itu terhuyung. Deskrak. Giam Taijin mengumpat caci. Serangannya gagal dan Giam Hing sudah berpindah tangan, di bawah Han Lee. Hu Taijin dibuatnya terhuyung karena menteri itu ternyata belum pulih semua tenaganya. Tapi ketika dia membalik mau menyerang lagi tiba-tiba Soe Hingnya berkelebat dan membentak. Sute, kau menyerahlah. Menteri ini pucat. Kalau Soe Hingnya kembali mengejar padahal di situ ada menteri Hu Kang dan Han Lee maka tipis harapannya untuk memperoleh kemenangan. Han Lee meskipun wanita namun merupakan lawan yang tak kalah berat, keponakannya itu memiliki Wee Leong Sin Kang, ilmu yang tak mungkin dilawan. Maka begitu Seng Soe Hing membentak dan menyambarnya dari belakang tiba-tiba. Menteri ini mengumpat dan melempar granat tangan, apa boleh buat harus kabur dan membiarkan anaknya ditangkap. Soe Hing, kau berdebah keparat, dar-dar. Menteri Hang Lok berjungkir balik. Deserang dua granat tangan yang meledak di mukanya menteri ini harus menarik serangannya. Untung dia cepat bergerak sementara Han Lee dan Menteri Hu Kang menyingkir, tak mau kena pecahan granat itu. Dan ketika asap tebal menghalangi pandangan dan Hang Lok melayang turun maka menteri ini sudah menyambar keponakannya berseru pada Menteri Hu Kang. Hu Taijin, maaf. Ini urusan kami keluarga Magada. Jangan ikut campur dan terima kasih atas bantuanmu. Hu Taijin tertegun. Dalam halangan asap tebal namun samar-samar dapat melihat bayangun Hang Lok Menteri ini tertegun mendengar kata-kata itu. Dan melihat Menteri Hang Lok sudah mengejar Sutehnya, berkelebat dan membawa pula Giam Hing, yang dibawah Han Lee. Dan ketika asap menipis dan Menteri ini termangu-mangu mendadak berkelebat bayangan puterinya dan orang-orang lain, para pembantunya. Ayah, kau tak apa, apa? Menteri ini terkejut. Dia agirang dan cepat menyambut puterinya, Hulan, Ditubruk dan puterinya menangis gembira melihat Seng Ayah selamat. Dan ketika Pang Chiang Kun dan lain-lain, pembantu Menteri itu datang mendekat maka semua gembira melihat Menteri ini tak apa-apa, bertanya bagaimana Menteri itu dapat selamat dan segera Menteri ini teringat Bun HWI. Bun HWI itulah yang menolongnya. Maka begitu dia terkejut dan teringat Bun HWI maka Menteri ini balik bertanya bagaimana dengan pemuda itu. Kami tak tahu. Tapi kami mendengar kabar bahwa Bun HWI terluka. Ah, dan pangeran juga belum kita rampas. Eh, tahukah kau di mana pangeran yang diculik Dewi Kebuang Hiptan itu? Kami juga belum tahu, Taijin. Kami sedang menyelidikinya. Tanda petik. Benar, Hulan memotong. Kami kebetulan datang di sini, Ayah, bertemu denganmu dan gembira bahwa kau selamat. Sedang. Bun HWI maupun Kyoklan kami belum tahu di mana mereka berada. Tapi kami mendengar kabar bahwa Bun HWI baru saja bertanding hebat dengan Menteri Honaga. Dan mana Chien Hong? Kalian tak melihatnya pula tidak? Apakah Ayah bersama pemuda itu? Benar, tadi kami bersama, Lanji. Tapi aku mengajaknya berpisah. Kami harus berpencar dalam menemukan pangeran yang diculik. Dan tempat ini rupanya baru saja dipakai bertempur. Apakah Ayah bertemu siluman-siluman jahat itu? Hektometer, Giam Taijin bertempur dengan Suhengnya, Lanji. Dan Giam Hing akhirnya tertangkap. Menteri Magada itu melarikan diri, dikejar Suhengnya. Kalau kalian belum menemukan Bun HWI atau Dewi Kebuang Hitam sebaiknya kita mencari dan berangkat. Tapi Ayah masih letih. Ah, tugas lebih penting, Lanji. Ayo kita berangkat dan cari mereka. Kau bersamaku dan biar Pang Chiangkun bersama yang lain. Menteri Hu Kheng tiba-tiba membagi tugas, gugup dan gelisah karena pangeran yang diculik Dewi Kebuang Hitam belum mereka temukan. Menteri itu tak tahu bahwa Kyoklan sedang terluka di bawah seseorang setelah nyaris saja digagai Giam Hing. Dan ketika semuanya mengangkuk dan tegang kembali maka menteri itu berkelebat dan menyuruh para pembantunya berpencar, membawa Mei Hong, yang tadi diletakkan di tanah.